Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur lulu teman-teman nah kali ini dapur lulu akan membuat gulai yang sangat lezat dan simple teman-teman nah ini namanya gulai kepala kambing melotot teman-teman ya karena kambingnya itu melotot teman-teman nah ini rasanya itu enak sekali membuatnya bikin menggigit lidah teman-teman dan resepnya pun sangat lezat sekali teman-teman nah jika kalian penasaran gimana cara membuatnya dan apa saja bumbunya simak terus di dapur lulu teman-teman sampai selesai dan jangan di skip-skip ya teman-teman dan yang baru bergabung di video dapur lulu jangan lupa komen, like, share dan subscribe-nya ya teman-teman agar selalu datang notifikasi dari dapur lulu jika dapur lulu meng-umpload video ya teman-teman dan silahkan mencoba resep-resep dari dapur lulu ya teman-teman dan jangan lupa subscribe-nya sekali lagi dan sekarang ayo kita mulai membuatnya bersama-sama teman-teman ya cius ke dapur yuk nah teman-teman seperti biasa disini sudah aku siapkan bumbunya ya atau bahannya ada 5, ada 7 siung bawang putih ya teman-teman ada jahe ya bawang bombay 5 putir kemiri ya 1 tomat 1 sendok ketumbar dan ada asam jawa ya sedikit dan 3 buah cabai merah dan disini ada sereh dan daun serehnya ya dan ini nanti akan aku geprek ya teman-teman ini juga nanti akan aku kisar ya semua bumbunya dan disini juga ada daun salam dan maji ya teman-teman dan yang lainnya juga disini ada kapolaga ya dan ada pala ya teman-teman nanti akan aku geprek diambil secukupnya saja daun jeruk, cengkeh, gula merah, kayu manis dan lengkuas teman-teman ya dan disini juga ada lada bubuk putih ya teman-teman nanti akan aku pakai secukupnya saja dan tidak ketinggalan disini ada garam dan penyedap rasa ya teman-teman dan jika perlu penyedap rasa nah disini juga ada kepala kambingnya ya teman-teman yang sudah bersih dan lidahnya tuh disini dan matanya itu melotot ya teman-teman tuh lihat matanya dan sekarang akan aku rebus ya ini tadi bumbunya itu seperti kapolaga daun serai daun serai iya terus juga kapolaga ya daun salam cengkeh kita masukkan sudah kesini ya dan kita tunggu sampai satu jam setengah ya teman-teman sehingga matang nah teman-teman sambil nunggu rebusan kepala kambingnya ya akan aku ini blender atau kisar ya biar menjadi halus bumbu pala ya dan ketumbarnya dan juga apa namanya kemirinya ya teman-teman karena aku nggak punya ulekan jadi aku kisar pakai ini ya caranya biar halus teman-teman dan disini juga akan aku kisar bawang putihnya ya teman-teman sama bawang merahnya dan juga jahenya ya teman-teman kisar dan juga cabenya ya teman-teman yang sudah aku potong-potong akan aku kisar semuanya biar menjadi halus ya teman-teman dan nggak punya ulekan jadi caranya seperti ini ya teman-teman dan sekarang sudah aku kisar ya teman-teman sudah halus sekarang kita campurkan bumbu yang tadi seperti kemiri ketumbar dan bumbu palanya tadi ya teman-teman tadi jadi bumbu palanya itu nggak aku kasih semuanya satu biji tapi separuhnya ya teman-teman terlalu banyak dan wangi dan disini juga akan aku beri sedikit kunyit bubuk ya teman-teman setengah sendok kecil saja oh iya dan disini juga aku ada satu paket ya aku menggunakannya santan bubuk ya teman-teman dan aku aduk disini jadikan satu dan akan aku tambahkan juga disini satu sendok lada bubuk ya teman-teman jadi akan aku satukan saja disini bumbunya ya lalu kita aduk seperti ini dan tidak perlu dikisar lagi karena ini sudah halus ya nah teman-teman ini kepala kambingnya ya sudah matang udah empuk sekali teman-teman sehingga tulangnya itu bisa sendiri tuh ya nah ini akan aku angkat dan aku akan ambil dagingnya ya nah teman-teman ini ya aku lagi ngambilin dagingnya dan lidahnya pun sudah aku apa namanya bersihkan ya teman-teman nah tuh empuk sekali teman-teman sehingga tulangnya itu bisa sendiri tuh ya sekarang akan aku bontar otaknya ya teman-teman jadi aku bikinnya itu cuma dagingnya ya nah teman-teman disini sekarang akan aku tumis ya bumbunya yang tadi sudah aku kisar ya teman-teman dengan minyak secukupnya ya kita tumis-tumis hingga berbau harum teman-teman ya biar matang ya jadi biar wangi gitu ya ya selamat menikmati ya teman-teman sudah wangi sekali ya daun jeruknya pun sudah aku taruh disini dan akan aku tambahkan air ya teman-teman jadi ini aku bumbunya tadi itu seperti lengkuas apa namanya daun salam seperti serai juga aku sudah enggak pakai lagi ya disini karena sudah ada di kuahnya ya nah sekarang aku saring kuahnya ya teman-teman kuah rebusan kepala tadi ini kepala kambing Saudi itu teman-teman enggak ada perngusnya ya teman-teman enggak kayak apa namanya kepala kambing Indonesia nah disini aku tambahkan 1 sendok asam Jawa ya teman-teman bukan 1 sendok sih 1 apa itu ituan nah 1 itu apa sih ya ituan sekup ya sekup apa sih sekup sayur kah ini namanya ya Allah lalu aku tutup nah teman-teman ini sudah mendidih ya disini iya teman-teman aku lupa disini aku tambahkan ya dengan bunga kol ya karena aku punya bunga kol yang sudah lama enggak kepake ya jadi daripada mubajir aku tambahkan disini ya akan lebih sedap lagi aku tambahkan bunga kol ya teman-teman dan biarkan mendidih ya teman-teman nah sekarang sudah mendidih lalu aku tambahkan dengan santan ya santan kental tadi 1 paket ya aku menggunakan 1 paket santan bubuk ya teman-teman lalu dituang pakai dicahitkan dengan apa air panas nah disini apa namanya ini daging kepalanya ya teman-teman daging kepala kambingnya itu tepat segitu ya teman-teman jadi ini aku sudah aku bersihkan ya seperti lidah pun itu sudah aku kupasin semuanya jadi sudah bersih banget ini 100% bersih ya kepalanya dan ini kepalanya juga sudah bersih sudah diambil kulitnya ya teman-teman jadi masaknya itu tidak ada kulit kepala gitu ya dan biarkan mendidih ya teman-teman nah teman-teman ini dia ya sudah matang teman-teman ini gulai kambingnya sudah jadi ya teman-teman kalian wajib coba menu ini dari dapur lulu ya ini otaknya tuh udah kelihatan sekali ya ini sangat simpel membuatnya dan rasanya pun lezat sekali ya teman-teman nah terima kasih telah menonton video dapur lulu sampai selesai ya teman-teman semoga bermanfaat buat kalian dan silahkan mencoba resep-resep dari dapur lulu yang gak seberapa ini dan sederhana sekali ya teman-teman ini tapi rasanya mantul banget apalagi mungkin kalau pakai lontong ya teman-teman ini enak akan enak-enak lagi teman-teman dan terima kasih telah menonton video dapur lulu sampai selesai semoga bermanfaat buat kalian ya teman-teman dan jangan lupa yang baru bergabung di video dapur lulu jangan lupa subscribe like share dan komennya ya teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman bye bye dadah selamat menikmati